Akhir Sang Penganu Ulung Pada 1840-an di Batavia, seorang perdagang tembakau kaya raya dan baik hati bernama Oe Toa Mati. Dia membagi harta warisan ketiga anaknya, namun salah satu anak Toa ada yang kaya setan, bernama Oe Tambah Sia. Gakaya babaknya, Tambah selalu mengisi hari pakai duit warisan dengan kepekuan, seperti mabok, misap candu, hingga berporu petina buat dianuin. Dengan kekayaannya, siapapun yang berani ngelawan bakal kena gambaran duit atau tukau bukul si Tambah. Para petina yang berhasil dibunuh Tambah bakal dikumpulin di bungalok ancul buat koneksi. Suatu hari, Tambah ngebunuh seorang pembantu dan kakak dari salah satu petinanya karena jemburu. Meskipun dah coba fitnah orang lain, pada akhirnya banyak orang yang disulimi Tambah bersatu dan bikin dia harus menikmati hukum gantung.